Halo Sobat Gaya Desain, kembali lagi bersama saya untuk mengulas desain rumah impian Sebelum video dimulai, subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya kawan Karena subscribe itu gratis dan gratis request desain untuk Sobat Gaya Desain lho Di sini saya akan mengulas kembali desain rumah yang sebelumnya ya Karena desain kali ini mengalami perubahan terutama pada fasad bangunan Perubahan yang pertama pada area teras Dengan menambahkan pilar-pilar dengan balutan warna lebih terang dan atap teras dengan full dark akan menambah estetika sehingga tampak bangunan akan semakin gagah dan minimalis Pada bagian atap mengalami perubahan total, sebelumnya menggunakan atap curai luar Sekarang dirubah menjadi atap lana dengan kemiringan 30 derajat Pada area karpot, tidak ada perubahan Masih tetap berukuran 4x3 meter Dengan adanya teras dan taman kecil Di sini perubahannya yaitu pada atap karpot Awalnya atap hanya menutupi area teras Sekarang seluruh karpot tertutup bedak beton Kemudian pada ruang tamu Perubahan pada ruang tamu Yang awalnya berukuran 3x5 meter dan tinggi pelafon 3,2 meter Dan diperbesar ukuran ruangannya menjadi 3,5 meter x 5 meter Ini mengurangi luas teras depan agar ruang tamu menjadi cukup lega Kemudian area ruang keluarga tentunya mengurangi 50 cm Namun tetap luas karena ruang keluarga terhubung langsung dengan ruang tamu Pada pelafon tidak ada perubahan Hanya diperluas mengikuti ukuran ruangan saja Pada cat dinding juga tidak mengalami perubahan Tetap menggunakan warna yang soft, yang berkesan nyaman, dan tetap elegan Kemudian ke ruang tengah Pada area ruang tengah juga tidak ada perubahan Tetap terdapat kamar mandi atau toilet yang diapit oleh 2 kamar tidur Kamar mandi ini juga tidak ada perubahan Yaitu tetap berukuran 2x2 meter Tentunya sangat cukup untuk sebuah rumah tinggal Furniture yang digunakan juga tidak ada perubahan Seperti penggunaan shower dan closet duduk Serta material keramik dinding dengan dominan warna krim Kita lanjut ke kamar tidur pertama Kamar tidur ini juga tidak ada perubahan Tetap memiliki ukuran 3x3 meter Dengan ketinggian pelafon 3,2 meter Kamar tidur yang pertama ini memiliki jendela view-nya ke area depan rumah yaitu carport Tentunya ruangan ini memiliki percayaan dan pengawaan udara yang cukup baik Ruangan ini memiliki furnitur seperti lemari Meja belajar anak Pemilihan warna yang kalem Tentunya menciptakan suasana kamar yang nyaman Kita lanjut ke kamar tidur kedua Kamar tidur ini juga tidak ada perubahan Tetap memiliki ukuran 3x3 meter Dengan ketinggian pelafon 3,2 meter Kamar tidur yang kedua ini memiliki jendela yang view-nya ke area belakang rumah Yaitu tempat jemuran Ruangan ini memiliki pengawaan dan pencahayaan yang cukup baik Pada ruangan ini terdapat furnitur seperti lemari meja belajar Serta penggunaan pelafon upselling yang membuat ruangan ini terasa mewah Selanjutnya kita ke kamar tidur yang terakhir Atau kamar tidur yang ketiga Kamar tidur ini juga tidak ada perubahan Tetap memiliki ukuran 3x3,5 meter Dan tinggi pelafon 3,2 meter Selain memiliki ruangan yang lega Kamar ini juga memiliki furnitur pendukungnya Antara lain seperti lemari, meja kerja, sarana hiburan Juga terdapat lampu gantung yang membuat ruangan ini semakin elegan dan mewah Lanjut ke ruangan berikutnya Yaitu dapur dan ruang makan Area ini juga tidak ada perubahan Tetap memiliki ukuran cukup leluasa untuk sebuah rumah tinggal Yaitu 4x3,5 meter Dengan tinggi pelafon 3,2 meter Dapur ini terhubung langsung dengan ruang makan Tanpa adanya sekat atau pembatas ruang Ini memudahkan penghuni dalam melakukan aktivitas di dalam ruang Dapur ini memiliki jendela atau bukan Ini cukup baik Dalam menciptakan kenyamanan ruang Dengan memberi penghawaan dan pencahayaan yang cukup ke dalam ruangan tersebut Pemilihan furnitur pada ruangan ini sangat pas dengan adanya kitchen set Berbahan multi-black finishing HPL dengan kombinasi warna HPL muda Dan warna cat dapur yang soft membuat ruangan ini clean dan megah Untuk meja makan dengan kapasitas 4 orang ini sangat ideal Selanjutnya ke area belakang rumah yang terdapat jemuran dan ruang cuci pakaian Untuk area jemuran juga tidak ada perubahan tetap memiliki ukuran 3x2 meter Dan ukuran cuci juga tidak ada perubahan tetap memiliki ukuran 1,5x2 meter Dinding area jemuran didominasi batu template dan pada lantainya dengan puffing Ini untuk menciptakan ruangan nuansa alami Pada area jemuran bisa dimanfaatkan sebagai teras atau ruang santai Kemudian pada atap dapur juga tetap sama Difungsikan sebagai tempat penyimpanan toran air Perubahan pada atap bangunan ini awalnya jenis atap jura luar Dan dirubah menjadi atap lana Maintenance pada jenis atap ini juga cukup mudah Selain mudah perawatan namun atap jenis ini juga memiliki kelemahan Yaitu rawan bocor pada pertemuan dinding semping dan genteng Namun ini tergantung pada saat pengerjaannya Untuk perubahan pada bangunan ini tentunya tidak lepas dengan penambahan biaya bangunan Namun dengan perubahan ini sobat kaya desain dapat menentukan pilihan jenis atap Dan tampak pada bangunan sesuai selera masing-masing Maka dari itu sobat kaya desain apabila mau membangun Tentukan lebih dahulu anggaran pembangunan serta luas dan bentuk bangunan Sehingga pada saat pengerjaan tidak over dalam pengeluaran biaya Cukup sekian video ulasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya